Nah, untuk tipe 11 ini guys, dengan panjang 19, area belakangnya ini sudah dapat kolom benang nih guys, seperti ini. Halo guys, balik lagi sama gue Dodi, kali ini kita ada di Sumarekon Serpong, kita ada di Gading Serpong. Nah, apa masih ada yang belum tahu posisinya Gading Serpong di mana? Gading Serpong, posisinya di Tangerang, nempel sama BSD. Kali ini kita mau ngebahas satu klaster yang Sumarekon lagi launching. Nah, namanya klaster apa? Sekarang kita berada di klaster Heron. Kali ini Sumarekon launching ada beberapa tipe guys, jadi kalian mesti lihat nanti langsung. Dan ikutin videonya sampai habis, karena ada beberapa tipe yang Sumarekon kasih. Begitu juga dengan pilihan-pilihannya, seperti kalian mau pakai lift atau tidak. Dan juga ada juga marmernya, kalian mau pakai yang lokal atau yang import. Oke, nggak berlama-lama lagi, kita masuk ke rumah contohnya. Ini modelnya split level, rumahnya keren banget. Nanti kita lihat langsung ke dalam. Jadi kalian, buat yang senang seperti biasa, NUP-nya sudah mulai dibuka. Nanti acara pemilihan unitnya di tanggal 19 November pastinya. Oke, buat kalian yang mau tahu detail harganya, mungkin mau tahu cicilannya. Semuanya biar lebih lengkap, kalian bisa hubungi. Jadi nomor yang disediakan ini, kita langsung ngobrol. Dan kalau kalian mau lihat langsung rumah contohnya, hubungin. Kita janjian, lihat rumah contohnya langsung. Sekarang kita berada di sport lounge-nya nih guys. Sport lounge dari kelas Heron. Ini benar-benar masih baru banget. Kalau kalian lihat nih, sport lounge-nya aja belum jadi nih guys. Masih banyak yang lagi dikerjain. Nantinya pastinya akan jadinya cantik banget. Rumah rekodnya biasa ya. Kalau buat kluster, mau launching selalu sport lounge-nya dijadiin dulu. Taman-tamannya dijadiin dulu ya, jadi enak. Oke, sekarang kita masuk ke dalam rumah contohnya. Let's go! Oke guys, sekarang kita udah berada di depan rumah contohnya. Ini dia rumah contohnya untuk yang 11x19. Rumah contohnya ini kebetulan posisinya dihook ya guys. Kalau posisinya untuk yang 11x19, itu ukuran tanahnya 209 meter persegi. Nah, kalau untuk yang hook seperti ini, kurang lebih varian ukurannya sekitar 222 meter persegi. Yuk, sekarang kita lihat faset depannya. Nah, seperti ini faset depannya. Dan kalau untuk yang di rumah contoh 11x19, kalian bisa lihat etic room-nya itu dibikin model tertutup. Jadi bisa jadi satu ruangan lagi. Tapi sebelum kita ngeliat ke atas, masuk ke dalam, kita lihat dulu untuk garasinya. Karena rumah ini estetiknya luar biasa sekali. Oke, kali ini Sumarekon launching Cluster Heron. Itu banyak ngasinya guys, fasilitasnya. Contohnya seperti pintu garasi ini sudah elektrik. Dan juga sudah ada sensornya. Kalian sudah dapat untuk sensornya. Ya, sekarang kita masuk ke dalam garasinya. Nah, garasinya sudah elektrik guys. Nah, ini mesin untuk elektrik dari garasinya. Dan juga, nggak ketinggalan, kalian sudah disediakan untuk instalasi charger mobil. Jadi kalau kalian beli mobil listrik, chargernya kalian bisa tinggal taruh sini. Ini instalasinya sudah ada semua. Karena rumah ini juga sudah listriknya 11 ribu watt. Jadinya sudah mendukung untuk area garasinya dipasang untuk charger listriknya. Oke, ini kita bahas sedikit. Area bawah ini masuk dari garasi. Ini ada lift yang tembus sampai ke basement juga. Sama, ini untuk area taruh kalian punya peralatan rumah tangga. Bebersih, segala macam ya. Di sini, dan ini seperti biasa, ada satu pintu untuk ke kamar ART dan kamar mandi ART. Untuk tipe premium yang 11x19 ini guys, kamar mandinya 6 plus 1. Kamarnya 4 plus 1. Nah, banyak banget ya. Kita masuk ke dalam, lewat depan lagi. Jadi, kita lihat rumahnya, kita kelilingin semuanya. Ikutin terus videonya sampai habis, biar kalian tahu detail rumah ini. Jadi, kalian bisa tahu seberapa bagusnya rumah ini untuk kalian beli. Yuk, kita masuk ke dalam sekarang. Oke guys, kita sudah masuk ke dalam rumah yang tipe 11-nya. Rumahnya sudah full interior, pastinya sudah nyaman banget. Sudah kelihatan adem banget. Nah, ini lantainya ini, kalau di rumah contoh, ini pakai yang impor nih guys. Jadi, kalian bisa pilih marmernya mau yang impor atau yang lokal. Kalian mau pilih rumahnya bisa pakai dengan lift atau tanpa lift. Dan kalian mau pilih rumahnya yang premium atau yang deluxe. Kalau yang premium, kamarnya lebih banyak. Oke, sekarang kita di lantai satu. Ini untuk ruang keluarganya. Oke, sekarang habis dari ruang tamu, kita muter sedikit. Nah, biar kalian bisa lihat. Ini untuk area ruang makannya. Dan juga dapurnya kalian bisa bikin sampai sebesar ini dengan island yang sangat besar. Nice rumahnya. Oke, kita lihat dulu ke belakang, area belakang. Nah, untuk tipe 11 ini guys, dengan panjang 19. Area belakangnya ini sudah dapet kolom benang nih guys, seperti ini. Kalian bisa bikin lebih cantik lagi dari ini, kolom benangnya dengan taman-taman yang asri banget. Waduh, rumahnya adem banget guys, pastinya. Nah, ini untuk yang panjang 19. Kalau untuk yang panjang 16, area belakang ini nggak ada. Tamannya, posisinya ada di samping. Gitu, jadi ini untuk yang panjangnya 19. Oke, lantai satu sudah kita muterin. Kita untuk lihat ke dalam lagi, kita lihat kamarnya di lantai satu dan juga kamar mandinya. Yuk, mari masuk lagi. Oke, kalau tadi kita sudah lihat area belakang, sekarang kita masuk ke lantai satunya lagi nih. Ada satu kamar di bawah, yang pastinya kalau tipe 11 ini dilengkapi dengan kamar mandi dalam. Ini ruang area kamarnya. Seperti biasa, karena sekarang jamannya banyak WFH, didesain bisa untuk jadi ruang kerja. Dan ini kamar mandinya. Kita lihat juga untuk kamar mandinya. Corak dindingnya pun untuk kamar mandinya juga sangat luar biasa ya guys ya. Nice, bagus, dilengkapi dengan sanitar dari Kohler pastinya. Karena rumah ini sudah mewah. Oke, sekarang kita lihat kamar mandi depannya. Nggak kalah cantiknya kamar mandi depannya ini modelnya juga untuk powder room. Ini pun juga sudah didesain sangat cantik banget. Nah, sebelum naik ke atas, ini untuk area liftnya. Area liftnya juga berhenti di setiap lantai rumah ini. Mau di area menjanin, ataupun di lantai 2, bahkan di lantai 2,5-nya. Oke, kita naik ke atas. Kita lihat seperti apa cantiknya, kerennya rumah ini. Yuk. Sebelum masuk ke dalam, kita lihat dulu. Ini ada jendela yang sangat besar. Bisa jadi pintu untuk keluar menuju ke kamar air teh. Kalian bisa lihat nih. Nah, ini juga aksesnya bisa turun ke bawah lewat tangga muter yang menuju ke basement. Jadi, kalau kalian dari area bawah, ataupun dari area atas, bisa menuju ke sini, aksesnya banyak. Yuk, sekarang kita lihat kamarnya yang dilatai split levelnya. Come on. Oke, sekarang kita menuju ke kamarnya. Kita lihat ada kamar mandi dalam juga. Dan juga ini area kamarnya sangat besar. Kalian bisa masuk ranjang yang queen. Ini untuk interior dari lemarinya. Dan juga ini bisa kalian taruh meja. Kalau kalian nggak mau ada meja di sini, kalian bisa bikin desain untuk lemari juga. Jadi, untuk pendapatan lemarinya bisa sangat banyak. Dan juga di kamar ini, sama cantiknya, ada toilet di dalam untuk kamarnya. Nah, kita lihat toiletnya. Nah, semua untuk di rumah ini, sanitarnya sudah menggunakan dari Kohler. Dan setiap lantainya, liftnya ini juga berhenti untuk di setiap lantainya. Mulai dari basement sampai area etiknya. Sekarang kita naik, guys. Untuk lantai 2-nya, kita lihat area lantai 2-nya. Yuk. Oke, kita sekarang sudah berada di lantai 2-nya. Sekarang kita menuju ke kamar utamanya dulu. Kamar utamanya gede banget dong, guys. Kalian bisa nempatin apapun, mau desain seperti apapun, enak banget. Karena kamarnya gede banget. Ranjangnya sudah pasti kalian bisa masukin king size dengan lampu tidur. Tidak kalah cantiknya. Kamarnya sudah dilengkapi dengan balkon. Balkonnya juga sangat gede. Kalian mau taruh meja dengan kursi pun masih sangat memungkinkan. Oke. Dan ini area untuk walking closet-nya. Kita lihat. Karena ini sudah di interior. Kalian bisa jadikan ide-ide juga. Oke. Ini area walking closet-nya. Lemarinya bisa kanan-kiri seperti ini. Tidak jauh dari area walking closet. Pastinya nempel dengan kamar mandi utamanya. Kamar mandi utamanya lega banget. Ada bathtub-nya. Dan seperti biasa, sanitary-nya semua sudah lengkap dari Kohler. Nah, ini kalau kalian lihat nih. Area depan tembus. Seperti ini. Nantinya area ini kosong ya guys ya. Dan ini hanya ada kalau kalian pilih untuk yang tipe premium. Kalau untuk yang tipe deluxe. Ininya, area yang di depan ini nggak ada. Oke. Kita masuk lagi ke dalam. Kita lihat kamar anaknya. Nah, dan untuk kamar anaknya di samping ini. Kalau yang deluxe, area depan ini hilang. Itu samping kalau kita kelihatan tuh jendela kamar anak. Nah, kamar ini juga kalau yang deluxe nggak ada nih guys. Karena ini tipe premium. Ada untuk kamar anaknya. Sekarang kita muter. Kita dalam lagi. Kita lihat. Seperti apa kamar anaknya. Yuk kita muter. Oke. Ini untuk area kamar anaknya. Kamar anaknya juga sangat proper guys. Bisa muat ranjang yang besar. Dan juga lemarinya. Nah, area depan ini. Kita lihat. Muter sedikit guys. Dari kamar anak juga bisa kelihatan. Untuk yang tipe premium. Ada kamar anak ini. Dan ada area depan ini. Nah, desainnya nanti kalian bisa bikin. Sesuai dengan keinginan kalian. Kalau rumah contoh ini. Dibikin dengan batap. Dan juga ini kamar mandingnya ya. Sama semuanya. Sudah dilengkapi dengan sanitari dari Kohler. Oke guys. Kita udah nyampe di lantai yang paling atas. Nih guys. Pintu liftnya juga ada ya. Sampai kesini. Dan ini teknologi liftnya. Udah canggih banget guys. Jadi kalau kalian. Posisi di atas sini. Dan liftnya. Posisi masih di bawah. Kalau liftnya belum naik. Sampai di mana kalian panggil liftnya. Untuk di posisi lantai itu. Pintunya gak akan bisa terbuka. Jadi secara securitynya. Sangat safety sekali. Sangat aman sekali. Sampai sedetail itu. Sudah dipikirkan. Dan kalian juga. Liftnya ini. Banyak sensornya. Jadi kalian gak bisa. Nyentuh untuk kaca-kaca di samping-sampingnya. Oke. Nah. Di lantai paling atas ini. Ada satu powder room. Dan juga. Ini ruangannya. Untuk attic roomnya. Dibikin ruangan tertutup. Oke. Kita muter. Biar kalian bisa lihat. Nah. Ini kan harusnya area terbuka nih. Ada pasang pohon. Biasanya. Nah ini dibikin area tertutup. Jadi bisa bikin. Satu ruangan. Untuk kumpul-kumpul. Ataupun. Kalian mau jadiin kamar pun. Masih bisa. Oke. Kita udah keliling semuanya. Dari lantai satu. Sampai paling atas. Untuk yang lebar sebelas. Oke. Sampai jumpa. Di video berikutnya. Kita sudah review kluster Heron. Buat kalian yang senang untuk kluster ini. Segera hubungi nomor yang disediakan. Kita ngobrol lebih banyak lagi. Jadi kita rincikan untuk harganya juga. Biar kalian bisa tahu. Cara bayar apa yang kalian cocok. Jangan lupa. Subscribe channel youtube kita. Buat yang belum subscribe. Kasih like-nya yang banyak. Comment. Dan share. Oke. Sampai jumpa. Di video berikutnya. Tetap sehat. Dan tetap semangat. Sampai jumpa. Dadah. Sampai jumpa. Sampai jumpa. 들甚麼 Eh? Terima kasih. Terima kasih.